Halo teman-teman semua! Niman Ha! Nihau! Siap untuk belajar bersama Bita? Iya! Belajar bahasa mandarin bersama Bita! Yeay! Bita Nihau! Buat semuanya menjadi bagus! Wah! Dapet 100 ini! Bita Nihau! Bita Nihau! Bita Nihau! Oh iya! Bahasa Indonesia! Oh! Bahasa Indonesia berarti tugas karangan dong? Ya iya! Coba langsung baca! Baca bagus pasti! Pede banget ya Bita Nihau! Coba langsung baca! Ih Bita Nihau! Ini karangannya kok nggak ada tanda baca sih? Maksudnya? Tinggal dibaca! Tanda baca apa sih? Kok tinggal dibaca sih? Tanda baca itu adalah suatu simbol yang digunakan ketika menulis kalimat Nah ada banyak macam tanda baca yang sering digunakan Nih harus kasih contoh ya Contohnya itu kayak ada tanda baca buat Wah! Wah! Ini sepertinya seru nih! Tandang tanda baca nih seru nih! Gimana kau? Sekalian kita ajak teman-teman di rumah loh sih! Boleh! Boleh! Nah siapa tau mereka juga sedang belajar tanda baca! Oh iya bener ya! Sekalian kita belajar bahasa Mandarin! Iya iya! Kalau begitu kita mulai! Ayo! Bitan! Nihau! Tanda baca Nah Bitan Tanda baca itu sangat penting dalam menulis suatu kalimat Karena akan menentukan struktur kalimat intonasi atau cara baca dan jedaan saat dibaca Kalau gitu berarti karangan Bitan tinggal ditambah tanda baca aja ya? Hmm betul! Terus satu lagi nih! Kalimatnya juga nggak boleh tulis sembarangan loh! Hmm? Karena kalau dalam mengarang harus menggunakan kalimat baku atau kalimat yang benar Dingin dong Lose dibekuin kalimatnya Ih Bitan ada-ada aja deh Tati Lose bilang beku Bukan beku tapi baku Kalimat baku itu suatu kalimat yang sesuai dengan aturan pembentukan kalimat Berdasarkan ejaan yang telah disempurnakan Kesembarangan ya berarti ya? Iya dong! Oh pinter sekali Nih karangan Bitan Tanda titik aja nggak ada nih teman-teman Lupa 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 tuh nggak tahu Lupa Nih kalau tanda baca ini Eh tanda titik ya Tanda titik Itu berfungsi untuk mengakhiri suatu kalimat Oh iya 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 Berarti benar kata guru Bitan Kenapa? Itu selain untuk mengakhiri kalimat Tanda titik digunakan ketika menulis Apa tuh? Gelar Angka Atau singkat Hmm betul Bitan tumben ya Haupang Oh begitu Bitan mau tahu nggak bahasa Mandarin dari titik? Nggak mau Nggak udah Nggak udah Nggak udah Iya iya Bahasa Mandarin dari titik itu Yang tuh Gyu haumu Er jвидkan lupa lagi Tidik Gyu hau Wah teman-teman di rumah Kita ulangi lagi bersama-sama Ayo Titik Juhau 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 Nasi Boleh gak kasih contoh Kalimat Beku Baku Dan tidak baku Kalau kalimat baku Dengarkan baik-baik Kalau kalimat baku contohnya Jangan pernah berpikir bahwa kamu akan gagal sebelum mencoba Gimana? Gak kayak ngobrol biasa ya? Iya dong itu kan baku Kalau yang tidak baku? Kalau yang tidak baku contohnya Belum apa-apa kok sudah nyerah? Masa gak malu sama diri sendiri? Gitu ya? Nah tadi kan di kalimat tidak baku langsung tambahin koma Itu gunanya untuk dijeda Tanda baca koma itu Memisahkan satu kalimat Biar ada jedaannya Ya 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 paham Jadi tanda koma itu sama sih Seperti tanda titik Biasanya digunakan untuk angka Atau gelar juga Kalau bahasa Mandarinnya sama? Ya gak sama dong Beda Bintan Terus siapa dong? Kalau koma itu Tohau 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 Keren sekali teman-teman Ayo kita ulang sekali lagi ya Koma Tohau Koma Tohau Koma Tohau Koma Koma Tohau Wah sudah benar pengucapannya Kita ulangi lagi bersama-sama Ayo Koma Tohau Koma Tohau Koma Koma Tohau Koma Tohau Koma Tohau Koma Tohau Koma Bita Nihao Koma Tukang gorengan udah lewat lah si. Hah? Bitan ini lagi kasih tau kalau ada tukang gorengan atau Bitan nanya. Tukang gorengannya udah lewat belum? Kasih tau. Hah? Kok kasih tau sih? Kan langsung gak nungguin tukang gorengan. Bukan maksudnya lagi tanya. Tukang gorengan udah lewat apa belum? Nah gitu dong. Kalau bertanya kan juga harus ada intonasinya ya kan teman-teman? Nah seperti itu kalau bertanya. Iya maaf. Gak apa-apa namanya juga belajar. Nah itu dia. Nah kalau tanda baca itu diletakkan di akhir kalimat. Sehingga membentuk kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Nah ini Bitan coba ya. Teman-teman suka belajar bahasa Mandarin sama Bitan? Nah itu tanda tanya. Kalau suka dijawab ya di Youtube channel Bitan. Nah pertanyaan dari Bapak Bitan tolong dijawab ya nama. Iya. Eh Lohsit. Apa? Bitan mau nanya satu hal lagi dong. Tanya lagi oke. Dengar baik-baik ya. Iya. Apa bahasa Mandarin dari tanda tanya? Nah itu benar. Iya jawabannya ya. Tanda tanya itu. Wun hau. Eh? Wun hau. Wan an. Bukan itu wan an selamat malam. Tanda tanya. Wun hau. Wun hau. Tui. Ah. Tanda tanya. Wun hau. Tanda tanya. Wun hau. Tanda tanya. Wun hau. Wun hau. Wuh. Semuanya udah pada bingung. Selasa. Kita ulang ya teman-teman ya. Tanda tanya. Wun hau. Tanda tanya. Wun hau. Tanda tanya. Wun hau. Tanda tanya. Wun hau. Wun hau. Nah sudah benar pengucapannya. Kita ulangi lagi bersama-sama. Ayo. Tanda tanya. Wun hau. 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 Ayo cari pasangan gata yang tepat Titik Juhau Koma Tauhau Ayo temukan lagi pasangannya Tanda tanya Wenhau Tidak Juhau Koma Tauhau Tanda tanya Wenhau Dari kakek nih Dari kakek Kakek marah-marah deh Kok marah-marah gimana Coba ya Dibaca Bitan tolong ambil Tolong pengut daun di lantai Emang seperti itu Tuh baca Enggak Bitan Yang benar itu Bitan Koma Tolong pengut daun yang ada di lantai Oh bukan marah ya Enggak Siapa yang marah Kok ada tanda serunya Tanda serunya itu bukannya berguna untuk Menegaskan Kalimat Iya Atau untuk orang lagi marah-marah Iya kan Iya memang untuk Menegaskan kalimat sih Tapi lebih tepatnya itu Membentuk kalimat Perintah Nah Kalimat Perintah Jadi emang terkadang Bisa disalah artikan juga Seperti sedang marah Gitu Iya Iya Nah jadi Contohnya apa Bentar Tadi kenapa kaki gak marah-marah Nah Lagian ya Tadi Bitan Nih Bitan perhatikan Kakek menulis Tolong Tolong Jadi Maksud kakek itu sedang meminta tolong Untuk Bitan Bukan marah-marah Kalau 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 contoh itu contoh Contoh kalimat perintah ya Contohnya Dilarang masuk Tanda seru Perhatikan contoh berikut Tanda seru Oh iya 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 Nah itu kalimat perintah Ngerti 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 Jadi kakek bukan marah-marah ya Enggak 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 Makanya Bitan Baca dulu yang benar Iya Malu dong Sama teman-teman di rumah Ya maaf ya teman-temannya Wah Kakek Kalau itunya Bahasa mendarinya Mau tau gak Ntar dulu Bitan mau minta maaf dulu sama kakek Kakek Maaf ya Jangan disini sama kakek dong minta maafnya Kakek maaf kakek kirain kakek Udah udah belajar bahasa mendarin dulu Yaudah Apa bahasa mendarin dari tanda seru Tanda seru itu Kan-tan-hao Kan-tan Tan-tan-hao Kan-tan-hao Ya Tanda seru Kan-tan-hao Tanda seru Kan-tan-hao Tanda seru Kan-tan-hao Tanda seru Kan-tan-hao Kan-tan-hao Wah teman-teman di rumah haupang Kita ulangi lagi bersama-sama Ayo Tanda seru Kan-tan-hao Tanda seru Tanda seru Kan-tan-hao Tanda seru Kan-tan-hao Tanda seru, gantan hau. Tanda seru, gantan hau. Tanda seru, gantan hau. Gantan hau. Tanda seru, gantan hau. Tanda seru, gantan hau. Tanda seru, gantan hau. Nah, biasanya ada Kurung Buka, World Health Organization, Kurung Tutup. Oh, penjelasannya. Iya, penjelasannya. Atau contohnya nama tempat ya, Raja Ampat, Kurung Buka, salah satu kabupaten di Papua, Kurung Tutup. Jadi itu untuk menambahkan penjelasan. Menambah informasi, penjelasan pada suatu kalimat. Nah, kalau bahasa mandarinya boleh sekalian dijelasin langsung. Boleh, boleh. Bahasa mandarin dari apa? Tanda kurung ya. Tanda kurung itu kuo hao. Kuo hao. Kuo hao. Wah, tanda kurung kuo hao. Tanda kurung kuo hao. Tanda kurung kuo hao. Tanda kurung kuo hao. Wah, teman-teman di rumah hao pang. Kita ulangi lagi bersama-sama. Ayo. Tanda kurung kuo hao. 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 Nah, sekarang Bitan kan sudah bisa tuh Kasih tanda baca yang sudah kita pelajari Di karangan Bitan Kalau yang ini gimana, Los? Kalau yang ini? Nah, coba Bitan bacain Kita belajar bersama Kata Master Cengen Orang yang selalu bersyukur Akan senantiasa dilempahi berkah Wah, Bitan haupang Nah, ini kan Bitan kutip dari kata perenungan Master Cengen Jadi, kita harus tambahin tanda baca petik Tanda baca petik? Nah, ini yang suka bikin Bitan dingin Bingung kenapa? Jadi gini, Los, kata guru Bitan Ada tanda baca petik tunggal Dan tanda petik ganda Bedanya itu loh, Bitan pusing Ya, jangan pusing, Bitan Tolong dijelaskan pelan-pelan, Los Kalau tanda baca petik tunggal Itu dipakai untuk mengapit petikan Yang terdapat dalam petikan lainnya Mengapit petikan yang ada Terdapat dalam petikan lain Oke, contohnya Contohnya ya Bitan Kamu dengar suara dor-dor tadi Nah, dor-dor ini Kita harus kasih tanda baca petik tunggal Oh, iya 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 i Bitan tambah pinter ya Lebih pinter lagi Kalau kita belajar bahasa mandarin Nah itu Bitan baru mau nanya Apa ya lause bahasa mandarin Dari tanda petik Petik ya, tanda baca petik itu In how In In how Tanda petik In how Tanda petik In how Tanda petik In how Tanda petik In how Wah teman-teman di rumah Howpang Kita ulangi lagi bersama-sama Ayo lause Tanda petik In how 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 In how Tanda petik In how Tanda petik In how Ayo cari pasangan kata yang tepat Tanda seru Kan ten how Yeay Howpang Tanda kurung Kuo how Ayo temukan lagi pasangannya Tanda petik Tanda petik Tanda petik In how Tanda petik Tanda seru Kan ten how Tanda kurung Kuo how Tanda petik In how Tanda petik Tanda petik Tanda petik Pada petik Jujau Tauhau Wunhau Tanda seru Kanhanhau Tanda kurung Kuohau Tanda petik Inhau Tanda seru Tanda kurung Tanda petik Kanhanhau Kuohau Inhau Wah hari ini Bitan belajar banyak sekali kosa kata baru bahasa Mandarin tentang tanda baca yang sering digunakan Sisi larsu, sisi teman-teman semua sudah menemani Bitan bahasa Mandarin hari ini Buka cipitan, larsu juga senang sekali loh bisa mengajarkan bahasa Mandarin bersama Bitan dan juga teman-teman di rumah Yeay, nah sekarang mari kita ulang kosa kata yang sudah kita pelajari hari ini Oke Bitan dulu ya Tidik 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 Terus koma Tauhau Tanda tanya Tanda tanya Kuan Terus tanda seru Tantan Tanda kurung Kuo Kuo atau kou Kuo Tanda tanya Tanda tanya Tanda tanda tahn Nah jangan lupa juga untuk follow account Instagram montón Tiba di sini Tuhan Nah sebelum berpamitan kita menyanyi dulu yuk Pastinya Eh lagu yang lakuinan Lagu yang lukuin little sih Tiba lagi ada sepuluh ekor elemen Terminan Tiba di sini Nah ya betul Tiba di sini Aku penyanyi Nak dot Di sini Ah ini musiknya Tiba di sini 1 sampai 10 ya Tiba di sini Emh Ah iya Emh 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 E iya Hehehe Gi leading surrounded2 hai 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 yi-ci-liang-ci-san-ci-siao-kong-long-si-ci-wu-ci-liou-ci-siao-kong-long-si-ci-pa-ci-jiao-si-siao-kong-long-si-ci-siao-kong-long-pa-yo Nah sekarang hitung 10 sampai 1 hitung mundur ya Hitung mundur? Saya memundur dong Ini hitung mundur Dari angka 10 sampai angka 1 Sambil mundur Enggak Si-ci-jo-ci-pa-ci-siao-kong-long-si-ci-lu-ci-wu-si-siao-kong-long-si-ci-san-ci-lang-ci-siao-kong-long-i-ci-siao-kong-long-i-ci-siao-kong-long-i-ci-siao-kong-long-i-ci-siao-kong-long-pang-yo Hayo teman-teman Diten dan langsung pamit dulu ya Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih